Nung, Nung! Kamu mau kemana, Nung? Nung, Nung! Pulang rumah ibu! Nung, anak-anak gimana, Nung? Itu harusan kamu, Mas! Masya Allah, Nung! Kamu ngapain di situ? Diam, Nung! Gak nyapuri urusan aku! Nung, ayo Nung kita masuk, Nung gak enak sama... Aku bosen tau gak sama kamu, tiap hari kamu bilangnya mau cari kerja. Kapan dapet kerjaannya? Kapan kamu dapet duitnya? Kamu harus sabar, Nung, sabar! Insya Allah sebentar lagi aku dapet kerjaan. Kurang paham berapa aku, Mas? 6 tahun tau gak aku di penelan-penelanmu? 6 tahun juga kamu udah ngajak aku dalam pemiskinan. 6 tahun aku berharap hidup kita sebisa lebih baik. Aku banyak, aku akan kayak raya. Sebetulnya aku udah ngharapin semuanya. Dari barang-barangnya dah seperti kamu. Tunggu, kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Nung. Mungkin apa? Hah? Miskin tau, Aman. Hidup kita tuh terus miskin. Nung, Nung. Ampun, Mas. Aku gak kuat. Aku langsung hidup miskin. Istifar, Nung. Istifar. Aku yakin. Kita masih bisa hidup segera-gera dari hasil aku ngajar-ngaji, Nung. Berapa aku gak mau ngajar-ngaji, Nung? Berapa? 10 juta? Hah? Ya jika aku itu cuma lebar aku, Rp. 1.000, Mas. Mutbar potrakan kamu buat kita juga, Amin. Istifar, Nung. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Nung. Mas, kamu mau miskin. Kita juga harus miskin. Aku gak mau ikutan ini sama kamu. Nung. 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 Ibu, bukan pintunya, Bu. Nung. Oh kenapa, Nung? Kamu berantem lagi sama Herman? Minum dulu Nung Semua ini salah kamu tau enggak Nung Kok salah Nung sih Bu? Ya iyalah Coba dari dulu kamu gak ngotot untuk menikah dengan si Herman Enggak kan begini kan kejadiannya Iya kan? Harusnya kamu dulu itu menikah sama si Murad Iya Murad itu keren Nung Jauh lebih keren sama Herman Udah gitu dia keturunan dari keluarga terpandang Pekerjaannya bagus Dan ibu lihat rumahnya Nung Rumahnya bagus dan mewah sekali Udah gitu mobilnya Nung Aduh keluaran terbaru Coba kamu dulu menikah dengan dia Dia jauh lebih bagus daripada Herman Iya sih Herman itu sarjana Tapi sarjana keren Kamu itu masih muda Masih cantik Kamu masih bisa memikat hati laki-laki Dan tentunya Kamu masih bisa memikat hatinya Murad Iya Nung Iya Nung Tapi kan Mas Murad udah menikah sama Mifta Bu Terus? Masalahnya apa? Gak ada masalah Nung Dengerin ibu baik Pekerja Nung ya Yang namanya laki-laki itu Dia bisa menikah dan mempunyai istri sampai dua, tiga, ataupun empat Selama dia mampu Dan ibu yakin Kalau kamu bisa menjadi istri keduanya Murad Seluruh perhatian dan kasih sayang Murad Pasti akan tercurahkan kepada kamu Dibandingkan kepada istrinya si Mifta itu Karena ibu tahu banget Nung Yang namanya Murad itu Cinta matinya Cuma pada kamu Nunung seorang Halo Iya Murad disini Hei kamu Chandra Apa kabar kamu? Kapan kamu balik deh Jerman? Bisa aja kamu Enggak lah Aku gak mungkin begitu Kan kamu tahu sendiri ya lah Masya Allah Mbak Mbak, gak apa-apa mbak Mbak Gak apa-apa Gak apa-apa Mas, Mas Murad Herman melakukan KDRT Iya mas Aku udah gak kuat lagi mas Tapi aku tahu kan Herman itu baik Nung Solat sama ngaji ya rajin Kalau ngomong juga santu Masa iya dia ngelakuin KDRT sama kamu? Ini mas Di Di punggung dan Perut aku juga masih ada mas Iya pun Aku bener-bener gak Mas Aku udah gak kuat mas Demi Tuhan aku udah gak kuat Aku mau pisah sama mas Herman Lung Kalau kamu sedih Kamu masih ada aku Kapan saja kamu mau ketemu aku Aku akan dateng Kapan saja Kapan saja kamu mau ketemu aku Kapan saja kamu Kapan saja kamu Aku akan jantuh kepalukan Lung Kamu mas Baru ditinggal sebentar aja udah nyariin aku Iya Aneh ya Aku udah kangen Saat ini Bentar lagi kita mau ketemu sama ibu ya Nanti kita suruh ibu pulang ke rumah ya Ya Asal keluar Kamu gak apa-apa nak Herman Murat Sorry Gak sengaja Gak apa-apa Rod Yang penting Anak-anak aku gak kena Nom 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 Kamu ngapain disini Nom Nom Kamu harus pulang Nom Anak-anak gak ada yang jagain Kalau anak-anak gak ada yang jagain Terus aku cari kerjanya gimana Nom Ngapain sih cari kerjaan Ujung-ujungnya Gak dapet kerjaan juga kan Nom Aku mohon sama kamu Nom pulang ya Nom ya Ibu Mas Ayo bro Nom 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 Lagi main sama kakak Sayang Ayah gak pernah minta sama Allah Kalau kelak Kalian berdua akan jadi kaya raya Enggak Enggak pernah Berapapun rezeki yang Allah kasih buat kalian berdua Seberapa besar itu Ayah salahkan kepada Allah Karena itu haknya Ayah cuma minta satu hal Kalau kamu Dan kakakmu Narnia Akan menjadi anak Yang soleh Beriman dan bertakwa Udah itu aja Ayah cuma minta satu hal itu Assalamualaikum Narnia Jagain adek kamu sebentar ya Iya sebentar Sebenarnya Waalaikumsalam Mas Mas harus datang ke rumahnya Nunung sekarang mas Iya Aku kemarin udah dari sana Tapi Nunung sama ibunya gak mau terima aku Wes Tapi sekarang mas Emang harus datang ke rumah Nunung mas Harus Ada apa ya Nunung mau dilamar mas Murot mas 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 Helman kenapa mas Gak apa-apa aku gak apa-apa Aku minta tolong ya Jagain anak-anak sebentar Iya 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 Mas kesana aja sekarang Anak-anak biar aku yang jaga Tapi mas benar gak kenapa-napa kan Aku gak apa-apa Makasih ya Wes ya Aduh kalian ini berdua mesraannya Ibu tuh denger dari kamar Kalian berdua ketawa terus Sampai anak Murot lupa Maksud kedatangan anak Murot kemari untuk apa Begini Ibu Subaida Saya datang kemari Saya mau melamar Nunung Untuk saya jadikan istri kedua saya Tapi Miftah Istri kamu itu sudah tau belum? Miftah Miftah Iya Miftah Belum tau Bu Oh Emangnya kalau istri saya belum tau Ibu gak akan menerima lamaran saya Buat Nunung Oh Oh Nah Murot Gak apa-apa Gak apa-apa Nah Murot Istrinya gak tau juga Gak apa-apa kok Nah Murot Dengar ya Nah Murot Laki-laki itu berhak untuk mempunyai istri Sampai dua, tiga, ataupun empat Selaman Amurat mampu Jadi gimana Bu Subaida Lamaran saya diterima Gak bisa Mas Herman Mas Herman Kamu gak bisa melamar Perempuan yang masih mempunyai suami yang sama Dan kamu Kamu tega Kamu tega Kamu tega Sekarang saya aku gak pernah berubah buat kamu Sekarang saya aku gak pernah berubah buat kamu Aku kasih kamu sayang Cinta Berhatian yang berlebihkan Tapi apa balesan kamu Kamu mau menerima lamaran dari laki-laki lain Kamu tegan Kamu tegan Kamu tegan Mas 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 Herman Mas Mas bangun mas 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 Herman Mas Mas Suami ibu terkena serangan jantung Kamu sebelumnya punya riwayat sakit jantung Enggak dok Saya udah 6 tahun jadi istrinya Dan selama itu Suami saya gak pernah Kena penyakit jantung Sampai sekali dok Emang sakit jantung Tidak ada gejalanya Tapi bisa menyerang siapa saja Dan kapan saja Terus Gimana keadaan suami saya Iya dok Suami ibu Keadaan kritis Maaf dok Pasien yang terkena serangan jantung Sudah sadar Dia ingin bertemu dengan istrinya Iya bu Silahkan Mas Mas Aku minta maaf ya no Aku udah membuat Kamu hidup Dalam kemiskinan no Sebenernya no Aku berharap Kamu Mau melalui ini semua sama aku no Tapi kamu gak mau Tidak maaf ya no Mas 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 Dulu Aku 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 udah gak kuat Aku 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 Tidak maaf ya no Dia Aku titip anak-anak no Kamu jagain mereka ya no Ajar mereka membaca Al-Quran Ajar mereka membaca Al-Quran Mereka akan menjadi orang yang ikhlas dan sambar Tidak maaf ya no Tidak maaf ya no Tidak maaf ya no Mereka akan menjadi orang yang ikhlas Mas... 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 Bagaimana? Mas Hermann meninggal... Mas... 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya Al-Sasim Wal-Qur'anilu Hadim In aqadiru Hadim Wa Al-Qur'anilu Hadim Al-Qur'anilu Hadim Di suhuyaaum Aqadiru Hadim Kalimu Yola Naqadiru Hadim Aku terusburu kacitanong Nasuna Al-Qur'anilat Al-Qur'anilu Hadim Al-Qur'anilu Hadim Mal-Qur'anilu Hadim Nung, jangan lupa ya Nung. Uang yang tadi aku kasih buat beli cicin kawin kita. Iya mas. Salam buat Mifta ya. Iya, nanti aku salamin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan yang kamu harapkan. Setelah Mas Helman meninggal, kau pas langsung kawin sama Mas Murad. Iya kan? Sampai kan yang kemudian. Sampai kan yangر-kan yang kemudian. Terima kasih telah menonton 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 Nung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu ya Terima kasih telah menonton Ya tolong Terima kasih telah menonton 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 Magda, no? Apa-apaan ini? Ayah, misalnya. Aneh, kenapa bisa secepat ini ya tulang ibu menyatu? Tulang kaki ibu sama sekali gak ada yang patah. Aneh, ibu. Nung rasa kayaknya Mas Herman udah bukan orang sembarangan lagi deh, ibu. Apa? Kamu itu ada-ada aja sih, Nung. Yang namanya Herman itu dari dulu sampai sekarang tetap aja, Nung. Bodoh dan juga miskin. Gak ada yang berubah. Kamu tuh, ih gak usah menghayal gitu ah. Apaan sih? Semua itu cuma kebetulan aja, Nung. Bu, kalau yang pertama kali Nung keserempet motor, itu masih bisa dibilang kebetulan, Bu. Yang kedua kali Nung ketabrak motor, sampai akhirnya Nung dirawat di rumah sakit. Apa itu juga dibilang kebetulan? Terus akhirnya tulang kaki Nung, Bu, udah dinyatakan patah sama dokter, kondisinya parah. Terus Mas Herman cuma ngelus kaki Nung aja, Nung langsung sembuh. Apa itu juga ibu bilang kebetulan? Jadi, cerita itu membuat bapak-bapak sama ibu-ibu yakin? Kalau saya ini sakti? Iya, benar-benar, benar-benar. Lalu, bagaimana nak Herman bisa tahu kalau belanjaan saya akan jatuh waktu itu? Budija, saya kan lihat sendiri. Kalau tas belanjaan Budija itu sudah mau robek. Makanya saya yakin kalau itu pasti robek. Lah, terus kalau waktu palurah yang mau ketibaan itu gimana? Pak, saya tahu kalau tiang itu udah rapuh. Makanya sebentar lagi akan jatuh. Nah, waktu anak gue sakit, lu cuma pegang doang. Kok sembuh? Padarto lupa. Kak Padarto sendiri yang bilang sama saya. Kalau sebelumnya Padarto udah ngasih anak Padarto itu obat. Ah, udah laman. Lu kok gak usah ngerendah mulu ngapa sih? Pokoknya, menurut gue sekarang itu benar-benar sakti. Nah, apa yang lu omongin? Semuanya kejadian. Iya kan, suara sadar? Iya, benar-benar. Iya. Mas Herman itu benar-benar sakti. Iya, benar-benar sakti. Mas Herman, saya juga mau berobat sama Mas Herman. Iya. Mas, tadi siangan kamu bisa jawab semua pertanyaan warga. Tapi sekarang kamu pasti gak bisa jawab pertanyaan aku. Dokter yang kemarin nanganin aku, Mas. Dengan hasil ronsennya bilang kalau tulang kaki aku itu patah, Mas. Kondisinya sangat parah. Lalu kamu cuma dengan ngelus kaki aku gitu aja, aku langsung sembuh. Apa itu juga kamu bilang kebetulan, Mas? Kamu harus bisa memanfaatkan situasi ini. Memanfaatkan situasi? Maksud ibu apaan sih? Ini cara kita untuk cepat mendapatkan uang banyakmu. Kamu harus menghasil para warga. Membuat mereka percaya bahwa yang namanya Herman itu adalah orang yang benar-benar sakti. Dia bisa membuat orang naik pangkat, terkenang, lulus ujian, dan bisa menyembuhkan penyakit. Apapun yang diinginkan orang, semudah itu Herman bisa memujukmu. Menyakitkannya. Ibu yakin, ibu yakin 100% mereka akan percaya. Untuk seorang dukun, orang yang rela untuk merogoh kantongnya sedang dalamnya. Kamu bisa bayangkan, jika satu orang berani bayar mahal, bagaimana jika yang datangnya adalah ribuan? Tapi suami kamu tuh terlalu merendah, Nung. Terlalu baik. Padahal kalau Herman mau aja. Saya pingin, Nung, encok saya disembuhin. Sakit ini udah lama. Ini pasti karena suara gaibnya Mas Herman, Bu. Suara gaib? Suara gaib? Iya. Jadi waktu Mas Herman meninggal, ternyata Mas Herman dapat bisikan dari suara gaib. Kalau Mas Herman itu bisa hidup kembali dengan jadi sakti. Jadi bisa nyembuhin segala jenis penyakit. Ya, tapi memang ada syaratnya sih, Bu. Apa dong syaratnya? Syaratnya harus dengan bayar mahal. Dengan bayar mahal. Sakitnya apa, Bu? Pencok. Oke, Bu. Tarifnya satu juta ya, Bu. Silahkan hidup, Bu. Berikutnya, Pak Mohtar ya? Iya, Bu. Sikit apa, Pak? Biar perkasa dan jos gitu. Kalau untuk itu memang lebih mahal, Pak, tarifnya. Berapa, Bu? Dua juta. Tidak ada duduk, Pak. Masya Allah, Nu. Apa-apaan ini? Ayo masuk dulu. Kenapa sih, Mas? Kamu ga boleh ngelakuin hal seperti itu. Emang kenapa? Itu kan namanya berbuat baik juga, Mas. Nu. Berbuat baik tidak di jalan seperti ini, Nu. Ini namanya musrik. Oke. Kalau kamu tetap ga mau ngelakuin ini semua, Mas. Aku akan pergi ke rumah ibu. Dan aku akan benar-benar minta cerai dari kamu. Sekalipun kamu ga mau, aku akan tetap minta cerai. Tenang dulu. Tenang dulu. Tenang-bapak, ibu-ibu. Tenang dulu. Begini, mulai hari ini, praktek dukun Herman telah resmi dibuka. Terima kasih, Mas. 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 Yaudah, kalau gitu pasien pertamanya, Bu di jalan. Silahkan masuk, Bu. Mas. Ruan. 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 Ada yang minta saya bantu, Bu Dija? Begini, nak Herman. Saya itu sudah bertahun-tahun sakit encok. Terus, saya harus bagaimana ya? Bu Dija, Allah yang menciptakan penyakit. Allah juga yang menyembuhkan. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sholat dan sabar. Mulai malam ini, Bu Dija biasakan diri bangun jam satu malam. Ambil hudu, terus selalu. Setelah itu, Bu Dija baca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan mengangkat penyakit Bu Dija. Ya, Bu? Terus, sekarang ini, nak Herman nggak pegang saya? Badan saya? Atau pinggang saya? Enggak, Bu. Itu saja cukup. Cukup. Apaan sih? Aneh. Ya, Bu. Si mau bayar, Bu. Makasih, Bu ya. Sakit gigi, dok. Sebentar, Bu ya. Sakit gigi. Nung, ini duitnya. Dua juta. Apa ya? Ya, terima kasih ya, Pak. Iya. Eh, Pak. Tadi Bapak diapain, dikasih ramuan-ramuan gitu nggak? Nggak dikasih ramuan apa-apa saya, Bu. Sama dong kayak saya. Saya juga nggak diapa-apain. Ibu dikasih apa? Nggak ada. Saya cuma disuruh berdoa, somat, bacaan Quran. Udah. Sama dong. Iya, sama. Apa dokter masih ingat pasien yang bernama Ibu Nunu? Yang patah kakinya bisa nyamung lagi itu? Maksudnya? Kenapa emang? Saya salah memberikan hasil ronsennya. Ronsen yang pertama salah, dok. Itu bukan ronsenan kakinya Ibu Nunung. Tapi ronsenan kaki pasien lain yang memang parah patah tulangnya. Kalau ronsen yang kedua, itu benar. Karena pada dasarnya kaki Ibu Nunung tidak pernah patah tulang, dok. Kesalahan yang besar itu. Bener kan apa kata Ibu Nunung? Baru sehari saja kita bisa mendapatkan uang begini banyak. Iya sih, Bu. Tapi yang Nung khawatirin ya, Bu ya. Mas Herman itu sebagai dukun kurang meyakinkan, Bu. Masa gak pernah ngasih apa-apa? Gak pernah bikin jampe-jampe? Gak pernah megang sesuatu atau ngasih apaan, Ke? Nunung cuma khawatir kalau orang nanti jadi gak percaya sama Mas Herman, Bu. Ibu ada ide, Nu. Nung, gak salah nih. Sebotol 250 ribu, apa gak kemahalan nih, Nung? Iya. Lagian kalau air begini doang, Mak, mendingan kita beli di warung aja ya? Iya. Palingan juga 3 ribu sebotol. Iya, Mak. Wih, Bapak-Bapak, ya jelas beda lah, Pak. Bapak baca dong tuh, air barokah. Jadi air ini udah didoain, Pak, sama Mas Herman. Jadi kalau Bapak-Bapak sama ibu-ibu beli air ini, tinggal nanti dibawa masuk ke dalam, dan sampaikan keluhan masing-masing, nanti didoain sama Mas Herman. Gitu. Ya udahlah, ini uangnya. Makasih. Ayo juga nih sebotol ya. Itu, Pak. Makasih, Pak. Jadi, saya cuma disuruh sholat malam aja dan baca Al-Quran? Iya, Pak. Cuma itu aja? Iya. Lah, terus maksudnya air ini untuk apa? Air itu untuk diminum di rumah, Pak. Masya Allah, baru juga seminggu saya habis berobat ke Herman. Encok saya sekarang sudah sembuh. Istri saya juga setelah berobat ke Herman, Alhamdulillah langsung sembuh. Pengobatan Herman emang benar-benar tok cer ya? Iya, betul-betul. Sama, waktu itu anak saya kan ikut tes ujian. Sekarang dia sudah lulus. Padahal itu anak, bebelnya minta ampun. Sama, Bu. Suami saya juga sudah naik pangkat. Iya, saya juga heran. Padahal obatnya cuma disuruh berdoa, sholat, dan baca Al-Quran, kan? Iya, Pak. Saya juga seperti itu disuruhnya. Emang sakti sih, Herman. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau adalah maha pengampun, ya Allah. Apunilah segala dosa yang telah hamba lakukan, ya Allah. Amba telah menjadi orang yang musrik, ya Allah. Amba telah melakukan dosa besar, ya Allah. Amba memohon kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah hamba dari perbuatan yang dekat dengan kemusrikan, ya Allah. Bimbinglah hamba untuk selalu ada di jalanmu, ya Allah. Hanya kepadamulah hamba berserah. Hanya kepadamulah hamba memohon, ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu ini, ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Mas, kita gak akan tinggal di rumah ini lagi, mas. Iya, uang kita udah banyak, mas. Jadi kita akan beli rumah yang lebih bagus. Aku gak peduli. Mulai saat ini, aku mau menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan kemusrikan. Hidayah gak akan pernah jauh untuk kita. Hidayah gak akan pernah jauh untuk kita. Ini berendiri. Mas. Lihat dong, mas. Ini dia. Rumah baru yang baru kita beli, mas. Bagus, kan? Mas, lihat dong. Tuh, papan itu. Masya Allah, Nung. Kamu tuh misal apa? Selamat datang di rumah baru. Ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Aku mohon ampun atas perbuatan istriku. Mas. Mas. Eh, mas. Eh, jenis ini baru aku deh, mas. Bagus ya. Ya. Nung. Apaan? Kalau, kalau aku berhenti praktek gimana, Nung? Apa? Enggak bisa. Kamu pikir semua yang kita dapat itu dari mana, ha? Aku gak mau ya, mas. Kembali miskin lagi. Enggak mau. Tapi, Nung. Aku khawatir kalau aku akan dekat dengan kembu serikan. Pokoknya enggak bisa, mas. Kamu tetap harus praktek. Kamu pikir emangnya cukup? Masih kurang, tahu gak? Aku ini masih pengen punya rumah yang lebih gede, mobil yang lebih mewah, dan semuanya itu cuma bisa didapat dengan cara kamu praktek. Ngerti gak, kamu? Tapi, Nung. Enggak ada tabi-tabi ya. Mas. Mas. Ya ampun, mas. Lihat dong. Lihat dong nih, lihat nih. Amu udah di koran. Sekarang kamu udah benar-benar terkenal, mas. Lihat, mas. Lihat. Apa sih? Ya udah, mas. Sekarang kita ke ruang praktek yuk. Kebetulan pasien kamu hari ini banyak banget, mas. Udah pada nunggu dari subuh. Yuk. Iya. Mas. Loh, mas. Aku mau berhenti, Nung. Apa? Iya. Aku mau berhenti jadi dukun. Berhenti jadi dukun? Hah? Kamu tahu resikonya? Aku gak peduli, Nung. Aku gak peduli. Mulai saat ini. Aku mau menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan kamu serikat. Mas! Nung. Aku mohon sama kamu, Nung. Aku mohon. Kita berdua harus sama-sama tobat. Ini musrik, Nung namanya. Tidak itu dosa. Dosa besar. Terus maksud kamu, aku harus ngejauhin sesuatu hal yang udah membuat aku kaya? Iya. Gak akan, mas. Gak akan. Ya. Aku mohon sama kamu. Kita harus bertobat. Selamat Tuhan masih memberikan waktu kita untuk bertobat. Gak mau. Gak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mengumumkan. Mulai hari ini, dan seterusnya, saya berhenti praktik. Hah? Kau gak berhenti sih? Kenapa? Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Saya mau berhenti, Nung. Kita mau berhenti kemana lagi? Bapaknya, Nung. Kalian semua, jangan memanggil saya lagi dengan kian. Nama saya Herman. Panggil saja saya Herman. Saya ini hanya manusia biasa. Saya gak bisa apa-apa. Kalau memang, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sembuh dari penyakit, naik pangkat, lulus ujian, atau jadi anggota DPR, itu bukan karena saya. Itu karena Allah. Karena kalian semua sudah berdoa setiap malam. Jadi bukan karena saya. aduh, Nung. Udah deh. Udah. Tenang. Kamu gak perlu panik kayak begini. Gimana Nung gak panik sih, Bu? Kalau sampai Mas Herman berhenti praktek, terus duitnya dari mana lagi? Siapa bilang, Nung? Siapa bilang? Kamu bisa menggantikan Herman untuk menjadi dukun. Kamu bisa bilang bahwa kamu mendapatkan titisan dari Herman. Kamu bikin berita di koran-koran di media masa. Bahwa Herman berhenti menjadi dukun, lalu mewariskan semua ilmunya pada kamu. Bagaimana? Perasaan. Waktu sama Herman, air ini harganya 250 ribu. Sekarang kok udah 1 juta ya? Cepet banget naiknya ya. Wah, ini si Nung bener-bener komersil nih. Bener-bener. Ibu yakin, Bu? Dadanan Nung kayak gini orang-orang yang jadi percaya. Lihat. sangat meyakinkan sekali, Nung. Dan begitu tangan kamu menyentuh pasien cowok, Ibu yakin mereka akan mengikuti semua perkataan kamu. calon direkturnya ada tiga, Nyi. Saya pengen saya yang dipilih oleh diwan komisaris untuk jadi direkturnya, Nyi. Bisa saya lihat tanah kanan Anda? Silahkan, Nyi. Bagaimana, Nyi? Bisa. Tapi mahal. Berapapun akan saya bayar, Nyi. Asalkan saya bisa jadi direkturnya. 100 juta. 100 juta, Nyi. Bagaimana? Baik, Nyi. Saya akan bayarnya 100 juta. Bisa kita belajar lagi? Banyak itu. Iya. Masih banyak membeli perpilihmu. Apa kamu harus beli ini semua, ya? Ya. Ini ya, dong. Pastinya, Bu. Loh, Mas. 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 Kamu mau kemana? Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi, Nyi. Terus kamu mau tinggal di mana, Mas? Aku lebih baik tinggal di rumah kita, Yagdu. Daripada aku tinggal di sini. Rumah ini hasil kamu serikan, Nyi. Udahlah, Nyi. Biarin aja dia pergi. Lagi, ya? Kamu tuh malah untung. Nggak perlu kamu ngurusin suami. Bodoh. Iya. Iya. Benar juga, Bu. Yaudah, Mas. Kalau kamu mau pergi, silahkan. Sekalian, bawa anak-anak supaya nggak ganti hidup aku. Benar banget, Yuma. Udah, senang. Pergi-pergi. Terima kasih. Aku bisa bikin usaha kamu semakin besar. Oh ya? Caranya gimana, Mas? Kita akan bikin program TV tentang pengobatan dan tentang solusinya. Di situ kamu akan jadi nas sumbernya. Aku yakin kamu akan semakin terkenal, semakin hebat dan semakin kaya. iya. Tapi apa artinya semakin terkenal kalau semuanya tanpa cinta? Aku janji. Aku akan menceraikan Miftah dan menikahi kamu. Asalkan... Asalkan apa, Mas? Asalkan kamu sama Herman juga cerai. Asalkan kamu sama Herman. Mas Murat! Mas Murat! Mas Murat! Mas! 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 Mas boleh menikah lagi dengan Nunum. Aku rela di Madung. Mas asalkan cepat dijalanku, Mas! Ya! Aku akan tetap cerai kamu. Misli gue nanti hanya Nunum! Mas! 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 Aku ikut, Mas! Mas! Mas Murat! Mas! 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 Nunum menemukan dukun. Dia nggak bisa apa-apa. Nunum jadi dukun. Karena Mas Herman mau berhenti jadi dukun. Mas Herman mau menghindari kemusrikan. Mas! Nunum. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Aku pun akan menghancurkan hidup kamu. Dasar penipu! Lu bilang 100 juta bisa jadi 1 miliar! Mana buktinya? Perempuan nggak benar! Ayo! Kita hajar aja! Ayo! 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 이스 Sheikh! Bener kan aku bilang program TV buat nama kamu semakin melambung. Masia kamu juga semakin banyak. Iya! Ini semua berkat kamu sayang. Terus kita kapan nikahnya? Nunun! Nyampu, Nunun! Kacau ini kacau! Coba, lihat ini. Kamu baca ini. Aduh, gimana dong, Nung? Nung, Nung, dukun palsu. Bisa baca gak sih? Tuh, lihat. Hari ini tutup, gak praktek. Sek, dukun palsu. Mana janjinya? Katanya mu naik pangat. Tuh, berdasar betong, bohong. Kamu bukan mempromosikan saya jadi direktur. Yang ada saya malah dipecat. Berdasar menipu. Berdasar, dukun palsu. Kamu kasih ramuan apa? Saya jadi sakit perut nih. Ya, betul. Bener, sabar dulu, Pak. Kalah. Tenang, tenang, tenang. Kalian jangan main akibu sendiri. Ibu Nunung, kami membawa surat penangkapan buat ibu dengan tuduhan penipuan. Silakan ibu ikut kami ke kantor polisinya. Ibu bisa ditemani pengacara. Mari, bu. Ibu, bu. Ibu, bu. Ibu, bu. Kita tekan dari pintu belakang. Ayu, bu. Ayu, bu. Ayu, bu. Bu. Aku bu. Bu. Aduh. Aduh. Ibu. Jalan yang benar dong. Gimana? Bagaimana? Aduh. Aduh. Bapak istri. Abul. Tolong. Masa gak tahu apa-apa? Tolong. Lepasan saya, Pak. Ibu. Tidak. 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 Yes. Dasar penipu! Lu bilang 100 juta bisa jadi 1 miliar, mana buktinya? Perpun nggak bener! Ayo kita hajar aja! Udah! Udah! Udah, bu, udah! Kenapa bisa kayak gini, Nuh? Bapak, kami harus membawa mereka berdua ke kantor polisi. Bapak, dia! Tidak! 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 Bapak, dia berdua ke kan可以? Assalamualaikum, noong? Tidak, mafia. Noong? Aku mau bilang sama kamu. Sini Jangan mas Aku udah gak balas lagi buat mas Herman Aku ini sampah mas sekarang Aku itu comberan udah gak berguna lagi Tolong Tolong sekarang mas pergi Ini baru penjara polisi mas Dan sebentar lagi Aku akan di penjara lebih lama lagi Nung Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Kamu tau Alasan kenapa aku gak mau menjaraikan kamu Karena sebagai seorang suami Aku punya tanggung jawab Aku punya tanggung jawab untuk memimbing kamu ke jalan Dan aku gak akan pernah bosan Untuk membantu kamu Ini hanya penjara Penjara jauh dari api neraka Allah masih memberikan kamu waktu untuk bertobat Toba tanah suhan Dan aku sebagai seorang suami Aku akan mengimbing kamu Terima kasih Kamu yang sabar ya Nung ya Sampai kapan Aku akan salah nunggu ya Untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Betapa indahnya Rahmatnya Menerima Semua Semua Hidayah yang kuasa ada Selamat menikmati